Yang mirsa tak jauh dari ibu kota, Bupati Tangerang mengunjungi warga desa Kronjo di Tangerang, Banten untuk memastikan kondisi anak penderita gisi buruk. Sejauh ini kondisi anak penderita gisi buruk di Tangerang dipastikan sedang dalam kondisi pebulihan dan sudah lebih baik. Seorang ibu yang memiliki anak pengidap hidrofetcefalus menangis saat dikunjungi Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar. Kunjungan Bupati Tangerang di desa Kronjo, kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten ini untuk melihat kondisi warga, terutama anak-anak yang mengalami gisi buruk. Dalam kunjungannya, Ahmed Zaki memastikan kesehatan 25 anak penderita gisi buruk sudah mulai pulih, bahkan statusnya kini mulai memasuki fase gisi baik. Secara general, tadi kita lihat secara polo, kesehatan gisi anak-anak ini semua tidak ada yang bermasalah. Memang ada yang kacau-kacau, ada yang tadi kan bisa dilihat sendiri satu persatu, bahkan mereka berlarian bisa bermain. Sebetulnya, hanya memang yang hidrofetcefalus ini juga punya penanganan lebih lanjut. Tapi sekali lagi, kami di sini hanya ingin menjelaskan dan meluruskan pemberitaan mengenai gisi buruk di wilayah Kronjo, Kabupaten Tangerang. Faktor pendidikan masih menjadi persoalan serius pemerintah setempat. Warga diminta untuk memahami mengenai asupan makanan yang sehat dan bernutrisi bagi anak. Sanitasi dan lingkungan yang kotor juga menjadi penyumbang terjadinya gisi buruk. Para ibu hamil juga diharapkan peduli kondisi gisi agar anak dalam kandungan tidak mengalami masalah gisi buruk. Dari Tanggerang, Banten, Sukron, INews, memberitakan.